Nah, kemudian kita hitung frekuensi harapannya Kalau di statistik, tabel ini merupakan tabulasi dari frekuensi harapan Tadi sudah diterangkan bahwa kemungkinan K itu ketemu di A0 Ketemu di A1 sampai AN-1 itu sama besar Jadi, kalau misalnya A itu anggotanya 10 Ya, peluangnya ketemu di A0 seber 10 Di A1 seber 10, A2 juga seber 10 Kalau misalnya anggota A itu 1000 Jadi A merupakan re yang elemennya 1000 Artinya, peluang ketemu di A0 itu seber 1000 A1 seber 1000 Di A999 itu juga seber 1000 Nah, kita buat tabel seperti ini Kolom pertama itu menunjukkan posisi K ditemukan Bisa di elemen pertama, elemen kedua, ketiga, atau elemen ke N Probabilitasnya itu sama besar Sehingga probabilitasnya adalah 1 bagi N Kalau misalnya anggota A itu ada 100 Atau A itu re yang isinya 100 Ya, seper 100 masing-masingnya Nah, kalau misalnya ketemu di posisi pertama Dia masuk loop cuma 1 kali Ya kan? Sehingga eksekusi basic operation Itu 1 kali saja Kalau dia ketemu di posisi kedua Artinya, dia masuk loop 2 kali ya Karena apa? Kan memeriksa elemen pertama dulu Atau A0 Terus memeriksa elemen selanjutnya Jadi masuk loopnya 2 kali Sehingga eksekusi basic operation 2 kali Kalau dia ketemu di posisi ketiga Maka eksekusi basic operationnya juga 3 kali Karena dia kan harus memeriksa A0 dulu A1 dulu Baru ketemu di A2 Sehingga untuk menemukan di A2 Harus masuk loop 3 kali Atau basic operation Dieksekusi 3 kali Kalau ketemu di posisi terakhir Maka dia harus masuk loop Berapa? N kali Nah, kemudian kolom ini Kolom 2 dan kolom 3 kita kalikan Nah, ini frekuensi harapannya Dikali ya Sehingga kontribusinya pada average case Pada CN CN itu total Total eksekusi basic operation Untuk average case Ini 1 kali seper N 2 kali seper N Kalau yang ini N kali seper N Nah, untuk CN CN itu total eksekusi basic operation Pada average case Ini dijumlahkan semua Dijumlahkan semua ya Seperti ini Seperti ini Ya, kan tadi 1 kali seper N Plus 2 kali seper N Plus N kali seper N Kalau dinyatakan secara singkat Kalau dinyatakan secara singkat Ingat, CN itu total Banyaknya eksekusi basic operation Ya Pada kasus average case Ya, sama dengan Sigma Nah, I sama dengan 1 Ya, rumusnya kan disini I1, I2, I3 Kalau kita nyakatakan I kalikan seper N Ya, batasnya sampai apa? Sampai N disini Nah, seperti itu Ya, kalau Anda Kurang paham ya Kurang paham Nah, silahkan dipahami pelan-pelan ini ya Nah, ini bagian penting soalnya Kenapa kok bisa Dari direct ini Berubah menjadi Kalau Anda tulis balik Anda tulis balik Ya, akan kembali ke bentuk ini Ya Contoh, indeks pertama adalah 1 Ya, sehingga suku pertama Yang ini suku pertama 1 kali seper N Sigma itu di jumlah Ya, terus naik I-nya menjadi 2 2 kali kan Seper N Dan seterusnya Batas akhirnya Adalah N ya N Kalikan Seper N Nah, kita sampai pada step 5 ya Jadi, di step sebelumnya Kita kan sudah Menyatakan bentuk Sigma Dari C-N 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 itu total Berapa kali basic operation Di eksekusi ya Ada best case Worst case Ada average case Namun ada kasus di mana Nggak perlu best case Worst case Maupun average case Ya Kemudian untuk Kasus sequential search Ya Untuk best case Nilai C-N adalah Seperti ini Ya Kalau kita hitung Dalam Deretnya Deretnya Langsung aja Suku pertama 1 Ya Kan I-nya mulai dari 1 kan Jadi nanti 1 2 Suku-sukunya adalah Suku ke 1 Suku ke 2 Sampai kapan? Sampai batas atasnya Oh ternyata Batas atasnya juga 1 Sehingga Sukunya hanya 1 saja ya Suku pertama Berapa nilai suku pertama? Kita lihat di sini Nah 1 Ya Sehingga nilai dari Deretnya adalah 1 Selesai Jadi untuk Best case Nilai C-N adalah 1 Atau Loop-nya cuma masuk 1 kali Atau Eksekusi basic operation Cuma 1 Terima kasih Sampai jumpa